Henzala bin Abu Amir merupakan seorang sahabat nabi yang terkenal dengan kekuatan fisik dan semangat perjuangannya dalam membela agama Islam. Sementara itu, Jamila binti Taklabah merupakan seorang wanita cantik dan cerdas yang juga menjadi sahabat nabi. Keduanya bertemu dalam perjalanan ke Madinah dan dari situlah muncul perasaan cinta di antara mereka. Namun, cinta mereka tidak berjalan mulus. Henzala sangat sibuk dengan aktivitas perjuangannya, sehingga tidak bisa memberikan perhatian yang cukup kepada Jamilah. Namun, Jamilah tidak menyerah begitu saja. Dia terus berusaha mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Henzala. Bahkan pernah meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Henzala, tetapi Nabi menolak karena Henzala masih terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya sebagai sahabat nabi. Jamilah tidak putus asa, dia terus berdoa dan berusaha untuk menjadi wanita yang lebih baik, sabar, menghargai waktu dan taat kepada Allah. Semakin hari, Henzala semakin terkesan dengan sikap dan perilaku Jamilah. Ia akhirnya menyadari betapa besar cintanya kepada Jamilah. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Henzala dan Jamilah bisa bersatu dalam ikatan pernikahan. Perjuangan mereka membuktikan bahwa cinta yang benar merupakan cinta yang sabar, menghargai dan cinta yang taat kepada Allah. Selepas Henzala menikahi Jamilah binti Abdullah di Madinah, perjalanan cinta antara keduanya dikenal mengharukan karena harus tetap mengutamakan rasa cintanya kepada Allah, Henzala harus berperan selepas malam pertama pernikahannya. Henzala pergi berperang dalam keadaan junuk sambil membawa pedangnya. Dalam perang Uhud, Henzala terkena anak panah belati dan tombak sehingga meninggal dunia. Ditemui, Henzala meninggal dalam keadaan syahid dengan rambut basah dan tanpa darah. Semua tampak takjub melihat jenazah Henzala, sahabat Nabi memberitahu bahwa ia dalam keadaan junuk setelah menikah. Nabi pun berkata bahwa Henzala meninggal dalam keadaan syahid, ia telah dimandikan oleh para malaikat karena keteguhannya dalam membela Islam. Kabar gugurnya Henzala pun sampai pada Jamilah yang tengah menanti kepulangan suaminya. Rasa sedih mendalam tentunya menyelimuti hatinya. Ia tidak menyangka akan menjanda secepat itu. Gugurnya Henzala mengukir kisah cinta sahabat Nabi yang menyentuh hati dan mengharukan. Namun Jamilah tetap sabar dan ikhlas melepas suaminya ke pangkuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak itu, Henzala dijuluki Gasilul Malaikah yaitu orang yang disucikan oleh para malaikat.